Ketua DPD Ketika silaturahmi Saya dengan beliau, dia selalu menyampaikan Beliau selalu menyampaikan, PKS ini adalah Partai Anak Muda, Kang Partai Anak Muda Bisa dikembangkan, Kang Kita pasang visi Putihkan Purwakarta 2024 Dengan tangan-tangannya Anak Muda Anak Muda itu Adalah sosok Yang mempunyai visi Bukan hanya jago Ucapan janji-janji semata PKS Podcast Kita Semua Halo teman-teman semuanya Kembali lagi dengan saya PPV Bianti di acara PKS Podcast Eh Podcast ya maaf Kita Semua Nah hari ini tuh kita Kedatangan narasumber Yang Ya gitu nih Yang kayak gini aja pokoknya Nah biar gak penasaran Kita mulai aja ya Selamat sore Kang Ridwan Sorry TPP Kang Ridwan jangan tegang ya Santai Santai Halnya aku yang tegang Tegang ya Kita santai aja Kang Ridwan kalau boleh tahu Nama lengkapnya siapa sih Nama lengkapnya ini susah-susah nih Jadi nama lengkapnya ada tiga kata Mohamad Ridwan Suryawijaya Coba ulangi pasti susah itu Selamat Suryawijaya Suryawijaya Betul Itu kata ketiganya yang kadang suka susah Iya sih Tapi gak kok Kang Ridwan Kalau boleh tahu Di PKS itu ngapain sih Kayak kok Kang Ridwan jadi Bintang tamu di podcast kita Oh ya betul Jadi memang kebetulan Alhamdulillah hari ini kita diundang Kami diundang Di podcast kita semua Ini podcast yang sangat luar biasa Pada intinya kita Diundang untuk bagaimana Anak muda ini Peduli politik Politik yang sangat penting Dan ini juga momentum untuk kita Apalagi anak muda Insya Allah kan Ada kuota Di PKS terbuka juga Menjadi bakal calon anggota DPRD Perwakarta Begitu TPP Masya Allah Berarti Kang Ridwan sendiri Mau nyalan Insya Allah Ketika nanti prosedural Sudah kita laksanakan Dengan ikhtiar Yang saat ini masih proses Jika ada peluang Takdirin menjemput Kita akan Melencawankan Menjadi anggota DPRD Perwakarta Masya Allah Kalau banyak tahu nih Biar yang lain juga tahu Di DAPIL berapa nih Kang Ridwan Ya DAPIL Satu kecamatan Perwakarta Insya Allah Sebagai plan A nya ya Tapi kita nanti lihat Keputusan DPD Baik DPW Begitu pun DPP Untuk mengenai nanti Jalan Hasilnya Ya iya benar-benar ya Kalau banyak tahu nih Kayaknya Kang Ridwan ini Kayak mudah banget gitu Mudah Karena jiwanya juga mudah nih Jiwa-jiwa semangat ya Kalau yang lain kan Kalau Kalau yang lain tuh Kayak Udah berumur Bukan umur umur ya Maksudnya Kawan-kawan Kawan-kawan Ya gitu kan Kalau Kang Ridwan sendiri Kalau berumurnya berapa? Kalau saya usia 23 tahun Jadi kayaknya sama nih Kayak TPP ya Kok aku gak yakin sih? Gak yakin ya Ya 25 terlalu tua Sebetulnya saya 17 tahun Karena semangat muda itu Harus abadi Apalagi dalam hal politik Iya juga sih Tapi emang Kang Ridwan Kayak gak minder gitu Atau kayak takut Saingannya tuh Sama yang bapak-bapak tau Nah jadi begini Kita saat ini Di dalam situasi Kondisi Indonesia saat ini tuh Dalam hal Kependudukan saja Tahun ini Itu mencapai Hampir 60% Dominasi anak muda Yang ada di Indonesia Begitupun kalau kita kerucutkan Di Kabupaten Purwakarta Tentu ini harus kita lakukan Anak muda yang terjun politik Kita tidak takut saingannya Siapa-siapa Karena fokus kita adalah Anak muda yang betul-betul mengabdi Melayani masyarakat Dan tentu ini ada Jiwa hidmatnya Ini sebagai tekat kita Anak muda Yang harus kita bawa Sama-sama Dengan melalui Jalan politik Jadi kita gak usah takut Dengan siapapun itu Karena ini sama-sama Perjuangan politik adalah untuk Menangnya bersama masyarakat Begitu Iya bener banget Kang Ridwan ya Masya Allah deh Kayak jarang banget Itu anak muda yang berani Kayak ikut serta Di dunia politik gitu Kang Karena memang Anak muda saat ini Masih Ada rasa kekecewaan Terhadap politik Padahal kalau kita lihat Politik secara Pengertian Teorinya Kalau kita lihat dalam ilmu politik Kan politik itu sebetulnya Sistem Good of life ya Kalau bahasa tingkat Jadi tujuannya itu Untuk kehidupan lebih baik Kadang Di kondisi Indonesia Para politikan ini Malah yang Pelaku-pelaku Yang menjalankan politiknya itu Mengecewakan Banyak yang korupsi Banyak yang tidak berpihak Kepada masyarakat Maka untuk itu Ini jadi momentum Untuk anak muda Saat ini Khususnya di Purwakarta Ayo kita ikut politik Ayo kita bergabung Dengan PKS Kita perbaiki Politik yang ada Di Indonesia Maka Kalau kata Bapak Anies Baswedan Ini calon presiden Dari PKS Yang akan diusung Orang baik Jangan sampai Tidak masuk politik Orang baik yang harus Masuk politik Untuk betul-betul Masyarakat Terasa kebermanfaatan Dan kemajuan Yang terperbaiki Masya Allah Benar-benar Benar banget Kang Ridwan Tapi Kang Ridwan Tidak ada Kayak takut ya Kalau misalkan Kita kan masih muda Eh kita ya Betul Emang kita muda nih Nah terus Kalau misalkan Terjun di politik Dan mau nyawan juga Otomatis kan punya KTA kan Itu tidak takut Kan dimana-mana Kalau kita kerja Atau kayak gimana Itu ada nih Salah satu syarat administratif Yaitu kayak Tidak boleh Berpolitik gitu Kang Ridwan Kang Ridwan sendiri Kayak gimana Untuk saat ini Karena partisipasi politik Itu siapa saja boleh Boleh kan punya hak Untuk politik Dalam pekerjaan Atau apapun Saat ini organisasi Bagi saya Tidak ada hal Administrasi Yang tidak memperbolehkan Saya untuk masuk Partai politik Artinya ini juga Sebagai momentum saya Hak kebebasan politik Ketika saya gabung Dengan PKS Mencalonkan Insya Allah Maka ini menjadi Semangat tinggi Untuk saya Betul-betul Merealisasikan Jadi memang sudah KTA Dan insya Allah Kita sama-sama Memputihkan Kabupaten Purwakarta Itu kan Tujuan kita semua Keren banget Kang Ridwan Kalau boleh tahu nih Kang Ridwan sendiri Kenapa sih Kok milih PKS Kan Banyak nih Partai-partai Yang sekarang Mengusung anak muda Anak muda gitu kan Jaringannya anak muda Kenapa Harus PKS Sederhana aja Bahwa PKS ini Mau sebelum Pemilu Mau ketika Pemilu Atau sesudah Pemilu PKS selalu ada Di masyarakat Betul gak Dari kegiatan-kegiatan Sosial Kegiatan-kegiatan Pendidikan Keagamaan PKS selalu terlibat Dan dirasakan Oleh masyarakat Ini beda Jadi Waktu itu Saya pernah Mendapatkan pesan Dari Kang Pipin Sopian Dibeda Partai politik Dengan partai pemilu Kalau partai pemilu Dia yang satu tahun Sebelumnya Pencitraan Terhadap publik Kalau PKS Sebagai partai politik Jadi partai politik Tujuannya adalah Untuk Memujudkan Aspirasi-aspirasi Masyarakat Jadi Ketika Bukan hanya Kontestasi pemilu saja Yang panas Semakin panas Tapi PKS Harus bisa memberikan Yang terbaik Sepanjang waktu Apalagi tujuannya Adalah keadilan Dan sejahtera Bener-bener Bener banget Kang Karena yang Peperasinya juga Emang bener sih PKS itu mau Mau musimnya Pemilu Atau ada terus Kegiatannya itu Berkesinambungan Jadi program-programnya itu Selalu dilaksanakan Betul Sistematis Karena memang Tujuannya Melayani Makanya kita sebagai Anak muda Itu ada dua kata Hidmator muda Anak muda yang berkhidmat Untuk masyarakat Iya bener-bener Jadi Hidmator muda itu Anak muda Yang Siap Dan sigap Melayani Sigap Melayani Betul Dengan rasa ikhlas Dengan Berbuat kebaikan Sekecil apapun itu Ya berarti Kita adalah Hidmator muda Bener-bener Tapi nih Kang Kan Akang baru kan Gabung di PKS Pasti banyak juga Yang belum kenal nih Siapa sih Kang Ridwan itu Ya kan Mungkin Gimana sih Cara Kang Ridwan sendiri Untuk menunjukkan Eksistensi nih Aku nih di PKS Jadi orang-orang tahu nih Oh iya Kang Ridwan PKS Itu kayak gimana Akang sendiri Oke jadi Yang pertama Mengenai pengenalan ya Pengenalan itu Jadi bahwa Saya Saat ini Setadi akhirnya Kan di Prodi Ilmu Politik Win Jakarta Yang insya Allah Benar lagi lulus nih Doakan ya Dan Ketika melihat Politik lebih jauh Dan Saya Ingin bergabung Kepada partai politik ya Pada umumnya Melakukan suatu Ikhtiar panjang Artinya Saya bertemu dengan banyak toko Terlebih dahulu Saya Intens Komunikasi dengan orang tua Ketika saya ingin Jalannya ke politik Komunikasi dengan orang tua Juga harus belajar Karena doa restu itu Ada di orang tua Sehingga kita Betul-betul Bisa lebih bebas Dalam menjalani Karena ada doa Ada dukungan Setelah Setelah diskusi Dengan orang tua Dengan banyak toko Mempertimbangkan Komunikasi dengan Kawan-kawan Banyak yang menyarankan Ke PKS Cocoknya Untuk Antum Cocok untuk Antum Ada di sana Karena sesuai dengan ideologisnya Sesuai dengan perjuangannya Nah kebetulan Di PKS ini Banyak juga Yang saya kenal ya Kang Pipin Sebagai sama-sama Alumni Manis Mansa Ada juga Dari kecamatan Diatiluhurnya Dewan Pembinanya Di banyak sekali Sehingga Mulailah komunikasi Komunikasi dan Ada ikhtiar Untuk bergabung Dengan PKS Bertemu juga Dengan ketua DPD Dengan Sekum Kita silatur Ami Panjang Dan disitu Saya meyakinkan Untuk bergabung Dengan PKS Bukan hanya Untuk sekadar Mencalonkan Tapi betul-betul Menjadi keanggotaan Sekaligus Terlibat langsung Dalam apa yang Harus kita lakukan Di PKS ini Begitu Menengenai Eksistensi Karena ini eksistensi Eksistensi Calon Dimana saya Ada di PKS Yang pertama Pasti media sosial Jadi media sosial Karena anak muda itu Harus Lekat dengan media sosial Setuju ya TPP ya Nah kemudian Saya buat lagi nih Media sosial Namanya itu Hitmator muda Jadi itu ada Media sosial Kolaborasi Kawan Rinduan Oh jadi kayak NPNB Betul Jadi disitu Foto-foto tentang Kegiatan saya Terpublikasikan Dan Alhamdulillah Sekarang udah ada Seribu lebih follower Itu adalah Insya Allah Anak-anak muda yang mengikuti Yang betul-betul Akan siap memilih juga Nah disitu kita Fokus kepada media sosial Dan kita juga Di Instagram pribadi juga Dan kita juga Ketika silaturahmi Dengan anak-anak muda Silaturahmi langsung Dengan masyarakat Kita perkenalkan Bahwa kita adalah Kandar PKS Kita adalah Bacalek dari PKS Dan disitu Kita sampaikan Rekam jejak kita Jadi kalau Mengenai Bacalek ini Ketika kita silaturahmi Jangan terlalu Mengumbar janji Tapi fokuslah Kita membahas Tentang rekam jejak Yang menghasilkan Suatu gagasan Nah itulah Kata saya Sangat penting Untuk meningkatkan Eksistensi Di dalam masyarakat Anak muda Melalui Indonesia Atau mau Penas Betul Untuk kayak Program terjun ke lapangannya Udah ada belum nih? Betul Jadi kemarin-kemarin juga Kita sudah mengandakan Hal-hal Yang sifatnya Silaturahmi Dan bukan hanya itu aja Kemarin Satu bulan yang lalu Kurang lebih Kita mengandakan Foodshall Jadi setiap minggunya Kita ada foodshall Pemuda-pemuda Di RT-RT Dapil 1 Kecamatan Purwangarta Jadi seminggu sekali RT mana nih Keluaran mana Melawan RT mana Keluaran mana Silaturahmi Ketemulah disitu Nah disitulah Salah satu momentum Anak-anak muda Bisa menjadi kekuatan Dalam perjuangan PK Termasuk kayak Strategi juga ya Sebetulnya Sebetulnya itu juga Masuk di bagaimana Kita jangan terlalu Formal banget Kalau ke anak muda Jadi kita Apa yang diinginkan Anak muda Apa yang menjadi Potensi anak muda Kita bingkai dengan menarik Sehingga Mereka akan Betul-betul Asik nih Gue milih ini aja nih Anak muda banget nih Visi-visinya juga Anak-anak muda Betul Keren-keren juga Keren Terus Kang Ridwan nih Orang kan Biasanya tuh Nguliat Nyalon Pasti identiknya Sama materi kan Betul Punya apa sih Nyalon Gitu kan ya Ya betul-betul Emangnya punya Duit berapa Gitu Berani nyalon Kang Ridwan sendiri Menyikapinya Seperti apa Begini ya TPP Mengenai Pembiayaan Anak muda itu Selalu Dicap Atau identik Dengan Dompet kosong Dompetnya Ceket Gitu ya Jadi gak ada Hal-hal Keuangan yang kuat Karena uang aja Suka minta ke orang tua Kan kayak gitu Iya Tapi kita harus lihat Bahwa Meraih suara itu Bukan hanya Dilihat juga Dalam materi Memang materi Perlu dalam hal distribusi Tapi Yang paling penting apa Dua hal Modal sosial Dan modal politik Modal sosial adalah Ketika kita betul-betul Sudah ada di masyarakat Kegiatan-kegiatan di masyarakat Dan itu sudah saya lakukan Ketika saya SMP SMA Di mahasiswa Di Kepemudaan Saat ini Semuanya itu Sebagai modal sosial kita Dan ada modal politik Dia modal politik Ada pengetahuan kita Tentang politik Jadi kita mau nyalon Kita mau jadi apa Nanti jadi anggota DPRD Kita mau melakukan apa Kita gak tahu Apa itu politik Tujuan politik Apa itu partai politik Kalau kita gak ada Modal politik Jadi pengetahuan politik Sangat penting Dan itu saya bekali Saya terbekali Dengan adanya Ketika saya Mahasiswa Di ilmu politik Saya Saya ketemu dengan Dosen-dosen hebat Seperti Profesor Nimsam Sudin Alimu Hanif Ada Burhanuddin Muhtadi Pak Burhanuddin Muhtadi Ini kan Lembaga Surpay juga Pak Adi Prayatno Yang suka tampil-tampil di TV Selalu kita Intens komunikasi Begitu Masya Allah keren ya Berarti kalau misalkan Ada orang nih Yang berpandangan Kalau gak ada duit Mah gak akan menang Nah Saya ada contoh nih Ini Anggota DPRD PKS Tingkat provinsi Tapi lupa lagi nih Jadi Dengan hanya modal media sosial Tidak nempel-nempel baliho Tapi bisa menang Tingkatnya provinsi 2019 yang lalu Anak muda juga Kenapa tuh? Kenapa? Dia menyampaikan gagasan Di media sosial Dan anak muda Senengnya gagasan Bukan dikasih uang Ketika satu hari Jelang pemilihan Begitu ya Karena saat ini Masyarakat dengan anak muda Sudah tahu Mana orang-orang yang betul Ingin menjadi anggota DPRD Yang melayani Dengan yang ingin Kekuasaan Untuk kekayaan Untuk kepentingan pribadi Atau kelompoknya Anak muda udah tahu Masyarakat juga udah tahu Jadi kalau Hamil satu pemilihan umum Ada Politik uang Sedangkan pajak Begitu ya Masyarakat udah tahu Masyarakat ambil Tapi masyarakat gak bodoh Biasanya Tapi masyarakat tahu Ini bukan yang harus kita pilih Yang kita pilih Yang punya gagasan Yang punya jiwa semangat Anak muda Yang betul-betul melayani Maka waktu itu Saya pernah Di wawancara Ya TPP ini singkat Saya pernah wawancara Bahwa Kata Sesosok ibu ini Bilang waktu Sebelum pemilihan umum itu Hamil satu Dia dikasih uang Ada 50 ribu Ada 75 ribu Ada 100 ribu Ini bukti loh Karena kan saya Masih selalu mempolitik Sering studi Studi banding Mengenai penelitian ini Dia bilang Dengan banyaknya calon Ibu milih Milih siapa Saya tanya balik Tidak milih Yang tiga-tiganya Ngasih uang Ibu milih Yang sesuai hati ibu Bahkan Temannya ibunya Juga kan ada disitu Dia milih Karena sesok gantengnya Ada yang sesok Sesuai hatinya Mengenai gagasan Ada ganteng Tapi dia tahu Bahwa ketika ada Calon-calon yang bermain licik Dia tidak akan pilih Tapi uangnya diambil Kan Ya itu kan Jadi Gimana ya Kita kembali lagi kan Pinternya kita Masyarakat Untuk mereka-mereka yang Licik dalam politik Betul-betul Kang Ridwan Kang Ridwan ini Kalau kata-kata Sih berani banget Sosok pemuda Yang berani banget Ngambil resiko juga Terus Kalau misalkan Kang Ridwan Nanti nih Tentu kan Butuh Anak-anak muda juga Yang support Wajib Itu sendiri Kalau di luar Strategi Akang Untuk Ahwat-ahwat Generasi mudanya Gimana Oke Yang kalangan perempuan Jadi Kita ini Sudah membentuk Suatu data Artinya Tim kemenangan kita Tim kemenangan kita Itu malah Didominasi sama perempuan Betulnya Perempuan-perempuan Anak muda Yang betul-betul Mereka Merasakan Selama saat ini Keluhan mereka Apa yang mereka inginkan Belum terwujud oleh pemerintah Kan seharusnya Itu yang membawa Adalah anggota DPRD Tingkat kabupaten Tapi mereka Tidak dirasakan Contoh nih Banyak Kalangan-kalangan Perempuan Anak muda ini Yang ingin berusaha Tapi dia Tidak dibekali Dengan modal Tidak dibekali Dengan pelatihan Pendidikan Minim akses Dan sebagainya Makanya untuk itu Ini sebagai Kekuatan Jika kami menang Kita membuat suatu gagasan Tentang pelatihan Pembimbingan Bahkan kita perjuangkan Mengenai regulasi Tentang Perda kewiar usahaan Contohnya Dimana Anak-anak muda yang mau berusaha Bisa dimodalkan Kalau saya tahu Nanti Kalau misalkan Kedepannya Ada tidak Program Atau kontribusi Atau apa yang Pengen Kang Ridwan Lakukan di PKS Khususnya Buat Narik anak-anak muda Yuk gabungnya Ke PKS Ada tidak Kira-kira Kang Ridwan Punya Sesuatu Pergirakan baru Mungkin untuk PKS Jadi memang Saat ini Meskipun saya tidak Melalui Masuk dalam struktur PKS Tapi alhamdulillah Saya selalu diajak Apapun kegiatan Oleh bidang Kepemudaan PKS Oleh Pak Kabitnya Kang Kabit Masih muda kan Kang Kabitnya Jadi selalu diajak Tentang Kepemudaan Kepemudaan Di bidang-bidang Kepemudaan Sehingga Orientasi ke depannya Ketika kita Ingin Banyak Anak muda Kita harus tahu dulu Kita harus menganalisis Kemauan anak muda Potensi anak muda Apa keperluhannya Itu menjadi program Kita Nanti ke depannya Contoh Misalnya anak muda Ini ingin Bagaimana Masuk kerja Gampang PKS salah satu jalannya Bisa mengedukasi Kayak pelatihan sivi Nah salah satunya Itu sebagai jalan Untuk kita PKS Menjembatan ini Supaya anak-anak muda Itu bisa sukses Melalui Gabung ke PKS Apapun bidangnya Semua ada di PKS Dan kita harus Menjembatan Nah itu salah satu Harapan saya Nanti insya Allah Kedepannya Kita bersama bidang Kepemudaan PKS Untuk fokus terhadap hal Anak muda Untuk masa depan Sehingga Jembatannya adalah Gabung Dan aktif Di PKS Ini bukan hanya gabung Tapi aktif juga Di PKS Iya betul Jadi kayak Kita tuh gak cuman Sekedar gabung Ikut-ikutan ya Kang Ridwan Harus ada aksi Nyatanya juga Mengembangkan Mengembangkan Betul Kalau misalkan Kedepannya nih Kang Ridwan Harapan untuk Warga Purwakarta Khususnya anak mudanya nih Yang di Purwakarta Buat Gabung ke PKSnya Juga kayak gimana Harapannya Ya kalau untuk gabung Kan gampang ya Kita Satu jam aja Udah bisa KTA Dan bisa ikut Konsribusi Kegiatan-kegiatannya Kalau harapannya Begini Supaya Di PKS juga nih Oh iya mungkin ini nih Yang harus kita Perbaiki Atau mungkin Ada Masukan dari Kang Ridwan Buat PKS Di DPD Purwakarta sendiri Supaya Nge-rekrut anak mudanya Itu gampang Kayak maksudnya Supaya mereka tuh Tertarik gitu Kang Biasanya kalau ide-ide Ada anak muda Itu sejalan sama Si target yang pengen Kita capai juga Biasanya Itu kayak gimana Betul Jadi ini pertanyaannya Harapan dan saran ya Jadi lebih terpikirnya Kita kesaran dulu Sehingga membuahkan Suatu harapan Jadi sarannya Kita yakin PKS kedepannya Itu lebih dekat Dengan anak muda Karena ketua DPD Ketika Silaturahmi Saya dengan beliau Dia selalu menyampaikan Beliau selalu menyampaikan PKS ini adalah Partai anak muda Partai anak muda Bisa dikembangkan Kembangkannya bagaimana Dengan kegiatan-kegiatan Yang saat ini Sebetulnya sudah Sangat luar biasa PKS Contoh PKS muda Setiap minggunya Main futsal Ada yang main badminton Sesuai minatnya Tinggal bagaimana Kita nanti Kegiatan-kegiatan Yang juga bisa Sifatnya Sosial Tapi full Panitia Dan apapun itu Anak muda Anak muda dari PKS Supaya kita Bisa Menyambut masyarakat Secara langsung Bukan hanya itu saja Kita bisa Kayak seperti Goes to Kampung-kampung Desa-desa Ketemu dengan Anak-anak muda Yang ada di desa Anak muda Yang ada di kampung Kita bertukar pikiran Sambil misalnya Ada pelatihan Public speaking Pelatihan CV Dan Kita kayak mengajar Sebenarnya kan ini Sudah dilakukan juga Nah Tapi goes to Desa-kampung itu Yang harus intens Jadi Ketemu dengan Anak-anak muda Yang ada di kampung Di desa Di RT Di kelurahan Itu yang bisa Menjadi saran kita Kedepannya Untuk Antusias Politiknya itu Tinggi Di kalangan anak muda Meregabung PKS Harapannya Untuk kita semua Anak muda Adalah Ujung tombak Bangsa ini Maka percayakanlah Kepada anak muda Kita akan membuat Suatu perbuahan Kita akan membuat Suatu kemajuan Bagi Kebermanfaatan Masyarakat Anak muda Yang mengendepankan Argumentasi Ketimbang Cacimaki Yang mengendepankan Esensi Ketimbang Hal-gal yang merugi Jadi anak muda Itu Adalah Sosok Yang mempunyai Visi Bukan hanya Jago Ucapan Janji-janji Semantar Insya Allah Saya yakin Masyarakat kita juga Sudah Sangat percaya Kepada anak muda Untuk bisa memimpin Di kalangan masyarakat Insya Allah 2024 Ada anak muda Dari PKS Yang menjadi anggota DPRD Purwakarta Bukan hanya anak muda Tapi spesifiknya Ada generasi Millenial Jika anak muda kan Usianya 17-40 tahun 18-40 tahun Nah kita inginnya Generasi Millenial Yang 25 tahun ke bawah Wajib Ada yang menjadi anggota DPRD Purwakarta Harus gitu Dan itu sangat didukung Oleh semua pihak Yang ada di PKS Betul Luar biasa Saya juga kayak Anak muda gitu ya Ngeliat anak muda Yang berani Nyalan itu kayak Luar biasa banget gitu Kayak Wah keren banget ya Kok dia bisa berani gitu kan Tanpa kayak Punya pengalaman kan Otomatis pengalaman Udah ada Belum pernah kan Nyalan sebelumnya juga gitu Betul Jadi kayak kok berani gitu Terus Kalau misalkan Nanti nih Kan berarti Berapa lama lagi ya Satu tahun lagi Apa nih yang belum Tercapai Untuk Mengupukan suara Kalau itu kan Membahas strategi Yang bisa Bersifat privasi Yang paling intinya Satu tahun ini Kita manfaatkan Dengan silaturahmi Punya itu Silaturahmi Dan memperkuat Konsolidasi Tim kemenangannya Silaturahmi Dengan anak muda Silaturahmi Dengan masyarakat Silaturahmi Dengan tokoh-tokohnya Bahkan Ketua tim kemenangan Sudah membuat Suatu gebrakan nih Jadi untuk kita Untuk kami semua Berjalan Jadi nanti itu ada Namanya program Kuriling anak muda Jadi kami Keliling Anak-anak muda Di suatu RT Kita Ngadain suatu kegiatan Disitu dengan Anak-anak muda Dan itu bisa Menggaitkan suara Anak-anak muda Jadi insyaallah Satu tahun Kita manfaatkan hal Yang betul-betul langsung Dan memanfaatkan Media sosial Mungkin closing statement Dari Kang Ridwan Kenapa sih Anak muda itu Harus berpolitik Dan terjun ke politik Closing statementnya Sebenarnya sederhana Adalah analogi Dari upacara aja Upacara di tingkat Sekolah atau SD Itu kan ada Kelas 1, kelas 2, kelas 3 Sampai kelas 6 Selalu bergantian Petugas upacaranya Nggak kelas 6 Kelas 5 aja kan Bahkan kelas 1 Kelas 2 juga Udah menjadi Petugas upacara Menjadi pemimpin upacara Yang berani Yang bertanggung jawab Mengembarkan bendera Yang memimpin Melaksanakan ketika Anak kelas 1 menjadi Pemimpin upacara Ketika bilang hormat Semua hormat Tegak Tegak Nah Itu sebagai contoh Bahwa anak muda juga Mampu memimpin Mampu menjadi Suatu kebanggaan Bagi Indonesia Kedepannya Khususnya di Kabupaten Purwakarta ini Saya nggak ngelok-ngelok Bahwa kita pasang visi Putihkan Purwakarta 2024 Dengan tangan-tangannya Anak muda Tidak dengan yang lain Betul Luar biasa Mungkin cukup ya Kang Ridwan Baik Siap Selatir Amin lagi Kita ke depannya Terima kasih Sudah mengundang saya Iya Terima kasih juga ya Udah mau hadir Pasti Karena dengan PKS Wajib lah Selalu ada Iya betul Makasih juga Buat teman-teman Yang dari tadi Udah ingin menyaksikan kita Mohon maaf Atas segala kekurangannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam PKS Podcast Kita semua